selamat menikmati itu fungsi setoran yang pertama yang kedua, ini untuk menjaga target kita ditanya kita lemes cuma 3 ribu yang melihatnya nenek aku 15 ribu aja itu akan terjadi sebuah motivasi dari diri kita, kalau dia bisa kok kita enggak sih padahal dia juga bukan pengangguran dia juga sibuk, ya artinya terjadi disitu ada saling motivasi, saling inspirasi di dalamnya juga, ya jadi yang kedua dihitung jaga target, dan yang ketiga untuk saling motivasi tadi, dan tentu si arsolawat ya bayangkan kalau ada setoran, si arsolawat mati itu grupnya mati aja yang terakhir, yang paling indah sebenarnya disitu jadi ajang untuk saling doa ya ini akan menjadi benang emasnya di camp salawat, gimana kekuatan untuk saling doa, jadi setoran bukan hanya setoran aja padahal kita melihat setoran orang, doakan ya Allah berikan dia istiqomah, ya Allah kan kalau di camp salawat, setoran bawahnya juga harus doa, aminkan ya Allah, amin ya Allah, dia pengen naik haji naik haji, ya Allah bukan hanya untuk dia keluarganya semua naik haji, doa aja terus yang banyak, dan nikmati doa-doa dari malaikat, ya karena kata guru kami siapa yang mendoakan orang lain tidak ada di hadapannya malaikat yang akan sibuk mendoakannya dan ini luar biasa, ya mendoakan kita malaikat jadi engkau akan istiqomah, kau kau akan dapat duluan ya makanya, ini fungsi setoran tadi ya salah satunya, untuk menjaga istiqomah ya kurang aja deh setorannya kurang, gak ada yang berani tuh kamu setoran just 1, kamu setoran ya kan, gak apalagi di grup training ya grup training sangat penting, kalau grup training ini kenapa? karena admin ingin melihat bagaimana kita melihat orang ini gak setoran atau setorannya disembunyikan, gimana untuk ada bimbingan, karena di training camp salat ada bimbingan secara pribadi orang yang belum 10 ribu akan dibimbing secara PM secara personal, ya makanya lebih penting kalau di grup training lah untuk menjaga hati ria, gimana sih? kalau salawat kita 10 ribu, setoran 5 ribu gak ada masalah, kalau kita punya ketakutan ya tapi ria itu masalah hati lah Allah tahu lah hati kita bagaimana kita niat kita disitu untuk jaga istiqomah ya Allah, saya ingin si R disini mengajak teman-teman juga semangat Allah tahu lah niat kita insyaAllah jadi, justru kata guru kami yang takut ria itu ria makanya setan tuh gak seneng tuh kita tulis itu setoran si R soalawat setan seneng redop-redop aja lah hilang aja lama lama ya makanya kita disitu akan mengemban tugas bagaimana menghidupkan grup-grup setoran itu begitu indahnya pahala begitu indahnya si R ini manakala semua peduli ya, setoran berapapun lah kami, kalau jumlah sih kami gak ini tapi penting niatnya mereka setoran untuk apa dan ayo semarakan ya, begitu senang loh misalnya tiba-tiba ada 200 orang 200 setoran dengan berbagai macam doanya dan 200-200nya sibuk juga mendoakan itu indah itu grup tuh ya, dan itu banyak sekali di camp salawat makanya ayo yang belum aktif lagi setoran setoran ya, jangan kalah sama setan takut ria setan tuh bisa yang membuat kita gak berkuat apa-apa lama-lama gak soal awatan tuh ya, setoran aja kalau takut ria seribu juga gak apa-apa lah ya, padahal Allah tahu apa fungsi dari kita setoran tadi makanya kita ingin ajang grup-grup setara ini menjadi atmosfer untuk kita mempertahankan amalia solawat ini dan yang paling penting kita disituakan media untuk saling doakan ya, semoga Allah jaga semuanya Amen